Sindu Darsono Sujoyono dipamerkan di Tumurun Private Museum Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya pameran, loka karya juga digelar untuk menceritakan kepada generasi pelukis saat ini bagaimana memberi watak dan karakter dalam sebuah lukisan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas siang hari ini. Pastikan Anda tetap menjalani protokol kesehatan dan juga pastikan Anda mendapatkan vaksin karena pandemi belum berakhir. Saya Harjuno Pramundito dan saya Warawindrati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bertempat di Tumurun Private Museum Solo, Jawa Tengah, para pengunjung bisa menyaksikan 38 sketsa lukisan kisah perjuangan Sultan Agung karya S. Sujoyono. Sebagai seorang pelukis, Sujoyono selalu melakukan riset dan pedalaman karakter, seperti ketika ia membuat lukisan pertempuran Sultan Agung melawan J.P. Kun. Untuk karyanya yang satu ini, Sujoyono melakukan riset di Indonesia serta Belanda. Sangat berbeda sekali dari karya-karya beliau, karena sekarang lebih banyak digitalnya itu atau seperti ekspresi yang instan. Kalau dulu beliau melakukan riset untuk sebuah sketsa untuk menjadi karya seni itu, beliau melakukan riset pengumpulan data seperti itu. Dan sekarang itu harus nyai juga seperti itu, untuk memunculkan jiwa petok itu sendiri. Tak hanya pameran, loka karya juga digelar hasil kerjasama Tumurun Private Museum, Kopas Gramedia, dan Bentara Budaya. Dalam loka karya, pihak Bentara Budaya merasa perlu mengingatkan kembali kepada para pelukis masa kini tentang pentingnya melakukan riset dalam pembuatan karya seni lukis. Jadi kami merasa penting untuk menyelenggarakan workshop ini untuk mengingatkan kembali, membagikan kembali bagaimana pentingnya melakukan studi, melakukan riset, dalam hal ini pembuatan sketsa sebagai bagian yang integral dari proses berkarya seni rupa.